Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami, yang kami ingini memuji-Mu dan menyembah-Mu setiap waktu. Tuhan hadir di baik suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian, bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian nyanyi. Haleluya, 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 nyanyi. Haleluya, haleluya, nyanyi. Haleluya, haleluya, nyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa setiap hati. Tuhan hadir di baik suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian, bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Nyanyi, haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita, saudara. Kami arahkan ke dalam wajahmu Tuhan. Kami buka hati kami untuk engkau melawat setiakan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami naikkan syukur kami. Kami tinggikan engkau, kami muliakan namamu. Sebab kau yang layak, terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang terindah, kau yang termanis, Kau lah segalanya, kami bersyukur. Yesus Tuhan, kau lah sumber segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, Bapak ibu saudara. Bebaskan rohmu. Kiaralamu, si kiralamu. Kiaralamu, si kiralamu. Kiaralamu, si kiralamu. Kami naikkan syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu karinduan kami. Itu yang kami ingini, pribadimu yang sempurna. Yesus Tuhan, kau lah yang terbaik. Kau yang termanis, kau yang mulia. Anak domba alam, raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kau yang kami tinggikan. Kau yang mulia, kau yang ajaib. Anak domba alam, haleluya. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Bu liat, bu liat. Bagi anak domba. Mulia, mulia. Bagi anak domba. Sebab engkau mulia. Dan layak dipuji. Yang duduk di tahta. Dan yang akan memerintah selamanya. Atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia. Sebab engkau mulia. Dan layak dipuji. Yang duduk di tahta. Dan yang akan memerintah selamanya. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Salam damai sejahtera. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini. Terdapat dari Incil Matius. Pasal yang ke-17. Satu sampai sembilan. Demikian firman Tuhan. Enam hari kemudian. Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohana saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitu mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus. Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau biarlah kudirikan disini tiga kemah. Satu untuk engkau. Satu untuk Musa. Dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata. Turunlah awan yang rang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Dan menyentuh mereka sambil berkata. Berdirilah. Jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala. Mereka tidak melihat seorang pun. Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Sebelum anak manusia dibangkitkan. Dari antara orang mati. Surahku pembacaan kita pada pagi hari ini. Merupakan catatan kronologis. Dari narasi Matius. Setelah enam hari berlalu. Dari peristiwa paling dramatis. Dari pengakuan Petrus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Dan juga saudara kesalahpahaman Petrus. Tentang identitas. Karakter dan juga pelayanan Yesus. Sebagai Mesias. Yang menderita. Sekarang. Enam hari telah berlalu. Yesus membawa Petrus, Jakobus dan Yohanes. Untuk naik ke atas gunung. Mereka hanya di situ sendirian. Lalu Yesus berubah rupa. Wajahnya bercaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Juga nampak Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Narasi Matius ingin menyatakan sesuatu yang sangat penting. Yaitu bahwa perubahan paling besar dalam sejarah hidup manusia. Yang memiliki perjanjian dengan Tuhan sedang berlangsung. Dimana Tuhan Yesus membawa perubahan yang sangat berarti. Yaitu pemerintahan Allah kembali pada umatnya. Amin. Nah disini kelihatan sekali. Narasinya berhubungan dengan perubahan. Yang sedang Tuhan Yesus bawa. Mengapa? Karena kata transfigurasi atau berubah rupa itu. Berasal dari bahasa Yunani metamorfo. Dan kata itu kita mendapatkan metamorfosa. Sebuah perubahan secara total. Perubahan bentuk secara total. Nah disini kalau sudah perhatikan kata metamorfo ini. Hanya muncul empat kali di perjanjian baru. Dua kali di dalam Injil. Dan dua kali dalam surat pasul Paulus. Ya di Injil ada di Injil Matius 17 ayat 2. Kemudian Markus pasal 9 dalam account yang sama. Tentang Yesus berubah rupa. Tapi di dalam surat Paulus adalah di Roma 12 ayatnya kedua. Perubahan. Transformasi berpikir. Kemudian yang berikut ada di dalam dua. Korintus pasal yang ketiga ayatnya ke-18. Kita diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah disini kita kemudian dapat melihat bahwa. Matius mau mengatakan bahwa. Hei sejak pengakuan Petrus. Ada perubahan yang sedang terjadi. Dan dia ingin membuat sebuah narasi yang tepat. Untuk menggambarkan perubahan itu. Bagaimana caranya? Yesus dijatakan penuh dengan kemuliaan. Kemudian hadir disitu. Adalah Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Torah. Elia mewakili para nabi. Itulah hukum Torah dan para nabi. Itu adalah gabungan keduanya. Merupakan apa yang disebut perjanjian lama. Musa dan Elia kelihatannya meneguhkan Yesus. Bahwa Yesus merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Jadi Yesus sedang membawa sebuah pelayanan yang baru. Sebuah gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang diperintah oleh Allah. Makanya zaman Yesus disebut sebagai perjanjian baru. Ya saudara yang menarik perhatian disini adalah. Bagaimana reaksi Petrus yang meminta. Supaya dia diizinkan untuk memberikan tiga kemah. Yaitu kemah buat Yesus. Kemah buat Musa dan juga buat Elia. Disini Petrus kelihatan memberikan sebuah respon secara spontanitas. Terhadap keadaan atau situasi yang belum pernah dialami. Dan belajar daripada pengalaman sebelumnya. Dimana dia juga secara spontan menegur Tuhan Yesus. Karena sebuah pemahaman yang salah terhadap kemesiasan Yesus. Kali ini saudara ku dia ingin memberikan sebuah solusi. Yang bersifat persekutuan atau fellowship. Dalam konteks mengsejajarkan Yesus dengan Musa dan juga Elia. Ya pada saat itulah turun awan yang terang menawungi mereka. Dan awan saudara kita tahu bahwa dalam konsep perjanjian lama. Itu berhubungan dengan kemuliaan hadirat Allah. Yang turun ke atas umatnya. Artinya Bapak hadir dengan kemuliaannya. Dan berkata inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah itu dia, itu dia kata kunci. Bahwa daripada mensejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Ada intersepsi dari sorga yang berkata begini. Enggak, dengarkanlah dia. Karena di dalam perjanjian baru. Dialah yang merupakan fokus. Dia merupakan titik tolok ukur. Dia merupakan titik awal dari semuanya. Dialah yang memulai iman dan akan menyempurnakannya. Makanya dibilang, hey dengarkanlah dia. Kata dengarkanlah dia ini sebenarnya adalah hal yang terpenting bagi kita. Untuk dapat menikmati perubahan-perubahan yang Tuhan akan bawa. Dengarkanlah dia. Luar biasanya setelah kata itu muncul. Murid-murid langsung tersungkur ke tanah. Mereka kemudian menjadi sangat takut. Tapi kemudian setelah itu Yesus menjama mereka. Yesus menyentuh mereka. Kemudian berkata kepada mereka. Berdirilah. Jangan takut. Di sini sepertinya dari kata-kata Bapak kepada Yesus. Dan kemudian kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Kita dapat menarik kesimpulan yang sederhana. Bahwa kalau kita ingin masuk dalam perubahan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Yang kedua adalah berdirilah. Bangkitlah. Dan kemudian jangan takut. Perubahan boleh terjadi. Kita tidak perlu takut. Sebab Yesuslah yang menjadi sebab utama perubahan ini terjadi. Amin. Sudara mari masuk dalam perubahan yang Tuhan sedang bawa kita. Saya terlalu percaya bahwa kita perlu dalam kehidupan kita mendengarkan Tuhan. Sudara kita perlu bangkit. Dan sekarang ini banyak orang mengalami ketakutan. Baru masuk Januari. Sudara ke awal Januari orang diterpa dengan begitu banyak ketakutan. Tapi Tuhan katakan kepada kita sekalian. Jangan takut. Sudara mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih bahwa hari ini kami mendengar sebuah berita bahwa Yesus sedang membawa perkara-perkara yang baru. Dan kami terus tahu bahwa Engkau terus membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan maka kami diubahkan dari hari ke sehari. Semua orang percayakan masuk dalam perubahan demi perubahan. Engkau adalah Tuhan yang dasyat. Terima kasih buat perubahan yang Engkau bawa. Bantu kami untuk masuk dalam perubahan yang Engkau bawa. Bantu kami untuk terus memandang Engkau, mendengarkan Engkau. Dan kemudian kami bangkit serta mempersiapkan diri kami. Supaya kami tidak perlu takut menghadapi perubahan-perubahan ini. Karena Engkau ada dalam perubahan. Engkau adalah Tuhan perubahan. Engkau yang membawa perubahan supaya kami semua menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan terima kasih. Berkati kami semua. Biar hari ini kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amen. Have a blessed day, Sarah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amen. Terima kasih telah menonton!